Hai conference, disini kita akan membahas soal peluang, yaitu kita akan mencari nilai frekuensi harapan munculnya suatu kejadian dengan menggunakan bantuan rumus FH sama dengan PA dikali N, dimana FH adalah frekuensi harapan atau jumlah kejadian yang kita cari, PA adalah peluang kejadian yang didinginkan, dan N adalah banyaknya percobaan. Kemudian, jika dua buah dadu dilempar dan jumlah mata dadunya kurang dari 5, maka kejadian yang mungkin adalah jumlah kedua mata dadu sama dengan 4. Ada sebanyak 3 kejadian, yaitu muncul mata dadu pertama 1, dan mata dadu kedua 3, atau sebaliknya, kemudian muncul mata dadu pertama 2, dan mata dadu kedua 2 juga. Kemudian, jumlah kedua mata dadu sama dengan 3, itu ada 2 kejadian, yaitu mata dadu yang pertama muncul angka 1, dan mata dadu yang kedua muncul angka 2, atau sebaliknya. Terakhir adalah jumlah kedua mata dadu sama dengan 2, itu hanya ada 1 kejadian, yaitu mata dadu yang pertama muncul angka 1, dan mata dadu yang kedua muncul angka 1 juga. Maka di sini kita bisa menghitung peluang kejadian yang kita inginkan, yaitu dengan menggunakan rumus, peluang suatu kejadian A itu akan sama dengan Banyaknya jumlah kejadian A dibagi dengan total jumlah seluruh titik sampelnya. Dalam kasus ini, peluang kejadian A yang kita inginkan adalah muncul jumlah kedua mata dadu kurang dari 5. Jadi, nilai peluang kejadian A itu akan sama dengan 3 tambah 2 tambah 1, yaitu banyaknya kejadian yang sudah kita urai tadi, dibagi dengan 36. Karena total tetik sampel dari peluang dua buah dadu itu akan sama dengan 6 kali 6, yaitu sama dengan 36. Maka bila kita hitung, kita peroleh nilai peluang kejadian A akan sama dengan 6 per 36, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Kemudian, bila kita masukkan ke rumus frekuensi harapan yang tadi, yaitu frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan, maka kita peroleh nilainya akan sama dengan 1 per 6 dikali 60, karena telah kita peroleh nilai peluang kejadian A-nya itu adalah 1 per 6, dan di sini diberitahu bahwa percobaan dilakukan sebanyak 60 kali. Maka kita peroleh jawaban akhir frekuensi harapannya, yaitu sama dengan 10 kali atau opsion yang C. Demikian jawabannya, sampai jumpa pada soal berikutnya.